Assalamualaikum 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 jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngasih informasi beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pembuatan kandang apiari di depan rumah yang matabene banyak kendala kendala yang harus diperhatikan salah satunya yaitu hama hama tikus jadi ini apiari saya di depan rumah di depan rumah nah ini apiari saya secara keseluruhan sih ini gak ada masalah ya kalau dari segi kawat ram gak ada masalah semuanya terbilang jauh dari perbuatan hama tikus aman lah ya nah ibaratnya gitu jadi walaupun terlihat aman seperti ini padahal di dalamnya itu rapuh pastinya jadi gini nah jadi kan gini hanya ditutupi oleh eh tapan ya tapi tikus itu kan hewan pengerat serapat apapun kita membuat kandang untuk menghindari tikus masuk berhubung tikus dengan hewan pengerat tetap habis gitu jadi buat rekan-rekan ini ini juga nanti buat bahan bahan pertimbangan saya dan ini akan nanti saya akan rubah casingnya ya yang asalnya adalah papan nanti disini akan saya tembok setinggi ini ya dicor lah ya dicor karena tikus ini masuk dari sini nih nah disini adalah got disini adalah got jadi tikus bisa masuk ke sini ya dan dia buat sarang di dalam kandang nah ini kandangnya ya dia buat sarang disitu ini lubang tikus ini ya tadinya kandang aviaris saya itu diisi oleh burung kicau ya oleh burung kicau karena setiap harinya habis dimakan tikus akhirnya saya ganti dengan burung paru bengkok atau parkit dan lakbet serta gelatik dan prit ya itu pemakan biji-bijian lah ya intinya nah yang jadi kendala adalah kalau ada tikus di dalam kandang pakannya ini habis sama tikus nah pakannya ini habis sama tikus kandang tersebut habis sama tikus ya tapi emang aman ya burung gak dimakan tapi ketika ini habis ketika ini habis si tikus itu ngejar burung nah seperti ini contohnya ini ada oh udah dibawa ya udah dibawa sama tikusnya nah ini juga bekas di gigi tikus dia agak sedikit cacat nih agak sedikit cacat dia kakinya mungkin rasanya menghindar ya gitu menghindar dari gigitan tikus kakinya dia itu jadi cacat gitu ini beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan para pecinta aviari para pecinta aviari ya gitu sebelumnya juga ini udah saya prediksi bahwasannya karena ini persis di samping got ya di samping got dan penyebaran tikus got di sini itu sangat banyak gitu ya sangat banyak gitu dan ini harus dicor nih ini harus dicor setinggi ini ya setinggi ini kira-kira kurang lebih 80 cm lah 80 cm dan nanti dilapisin oleh keramik coran tersebut supaya si tikus itu gak bisa manjat ke kandang lagi gitu gitu insyaallah kalau udah begitu insyaallah aman ya ini juga jadi perhatian saya dan juga rekan-rekan tentunya yang akan membuat kandang aviari di depan rumah yang lokasi atau lahannya itu sangat kecil gitu ya sangat kecil hasilnya ini kalau udah aman udah aman dari hewan pengerat tikus saya tuh niatnya mau taruh burung murai tadinya ya tapi saya training dulu saya training hingga hampir 6 bulan ini ternyata yang jadi hama yang jadi perusakan kandang ini tuh tikus gitu ya jadi buat rekan-rekan cicomania atau pecita aviari mini aviari yang di depan rumah mungkin itu ya sedikit informasi yang yang saya alamin terhadap kandang kandang mini aviari saya tidak serta merta langsung bagus gitu ya tetap harus melalui uji 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 teknisi ya uji teknis kira-kira apa aja yang menjadi kendala kandang tersebut rapuh gitu kalau dari besi saya kasih besi yang cukup tebal ini holo tebal ini gak panis ini dicat kawatnya kemarin saya habis kira-kira 8 gulung ya 8 gulung atau sekitar 20 meteran 20 meteran tuh ya nah jadi ini kenapa saya ini kenapa saya kasih burung parkit yang atau lakbet ya padahal kan burung ini kalau di kandang aviari bisa merusak tumbuhan ya tumbuhan ini bisa gundol tuh abis tumbuhan tersebut bisa habis karena saya pengen kandang tersebut aman dulu gitu maksudnya kalau burung kecau ini bisa habis cepet habisnya sama tikus tapi kalau lakbet atau paru bengkok atau parkit kayak gitu ya jadi si tikus juga gak terlalu garang juga gitu gitu aslinya sih kalau untuk mengantisipasi tikus sama tikus itu ada beberapa cara ya salah satunya mungkin bisa dikasih jebakan disini taruh gitu kan atau di luar kandang kasih lem tikus atau bisa juga kalau kita ganas sedikit gitu ya kasih racun tikus cuman kan kalau racun tikus itu resikonya sangat besar ya karena disini juga banyak hewan selain tikus itu kucing gitu kan kalau kucing makan racun tikus itu ya kan bisa tau lah ya gitu ya saya nanti rencananya ini akan saya ganti dengan coran supaya aman kita lihat dulu selama satu bulan jangan dulu dikasih burung kicau ya jangan dulu dikasih burung kicau nah sekiranya aman kemudian baru nanti kita kasih burung yang kicau saya sih pengennya tuh murai disini tuh pengennya murai kalau gak kacar gitu sepasang aja gitu ya dan mungkin ini yang bikin kalau menurut saya ini terlalu bala ya tapi terlalu bala tapi resep ngeliatnya gimana sih ya nanti ini mau dirapiin kali ya mau kita pilah-pilah tumbuhan apa aja yang akan kita cabut nantinya disini ini pohon beringin jadi jadi botak ya jadi botak gitu ya mungkin itu rekan-rekan beberapa faktor yang harus kita perhatikan ketika kita buat akan membuat kandang maniaviari di depan rumah yang kita punya lahan sedikit tapi kita pengen dimanfaatin atau pengen dibikin kandang gitu ya jadi harus bener-bener diperhatikan gitu ya oke mungkin cukup sekian rekan-rekan mudah-mudahan sih informasi yang sangat singkat ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan ya terutama yang akan memulai membuat kandang yang mengingat-rekan di depan rumah gitu ya satu doang masalahnya tikus ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih